Pemirsa untuk antisipasi jatuhnya korban jiwa serta kerusakan lingkungan, tim gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin melakukan pembongkaran puluhan tungku untuk memasak minyak mentah ilegal. Ratusan personil gabungan yang terdiri dari tim Ditres Krimsus, Polda Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin melakukan penertiban terhadap puluhan tempat penyulingan minyak mentah ilegal di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam penertiban ini, ada sebanyak 41 tungku tempat penyulingan minyak terpaksa harus dibongkar oleh tim gabungan dari pemilik masakan minyak ilegal. Dires Krimsus, Polda Sumatera Selatan, Komisaris Pol Bagus Suro Pratomo menjelaskan, pada hari pertama ini ada sekitar 10 dari 41 tungku yang dibongkar secara mandiri. Oleh pemilik penyulingan minyak ilegal, dalam operasi kali ini pihaknya menerjunkan sekitar 385 personil gabungan, baik dari TNI maupun Polri dan unsur terkait lainnya. Dengan cara melakukan tindakan secara persuasif kepada masyarakat dan memberikan sejumlah pemahaman terkait bahaya dari kegiatan penyulingan minyak ilegal ini, selamat siang rekan-rekan pers semuanya, terima kasih sudah hadir di lokasi ini. Saat ini kami melaksanakan kegiatan pukaran sama Bapak Kapolres, Buba, Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara mandiri. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan secara preventif, preventif, tindakan, dan setelah ini kita akan mampu recovery. Jadi tidak hanya mempongkar, tapi juga kita harus memakai recovery baik terkait dengan fisiknya maupun set mental dari masyarakat yang ada di sini. Di sini ada 41 tungku, rencananya adalah 41 tungku yang akan kita tertibkan. Sementara hingga jam saat ini, kita baru mulai tadi jam 8, hingga jam sekarang adalah sudah 10 tungku kira-kira di 3 blok. Ini adalah blok 3, jadi ada 3 blok, kurang lebih sudah ada 10 tungku yang sudah kita... Menanggapi adanya penertiban, sejumlah pemilik masakan mengaku sangat menyayangkan adanya pembongkaran tungku milik mereka karena usaha penyulingan minyak ini sudah menjadi mata pencarihan mereka sejak bertahun-tahun lamanya. Terlalu kejam Pak, ini kan mata pencarihan kami, Pak. Tanda yang ditutup sama-sama, ini secara dikecilnya menutup rezeki kami. Jadi disuruh bongkar mandiri ini atau bongkar mandiri? Disuruh bongkar mandiri. Jadi dari pihak Anda bersedia? Mau tak mau bersedia, Pak. Untuk kedepannya ini, untuk masyarakat kami di sini kan kami kehilangan pekerjaan, Pak. Jadi kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapoldalis, dan jajarannya kami memohonkan untuk setelah pembongkaran ini, untuk apa ini kedepannya kami ini kan? Kegiatan kami, Pak. Kegiatan kami ini, kami ini harus gimana kan? Solusi ya? Solusinya gimana, Pak. Karena pencarihan kami kan ditutup, Pak. Jadi kami kan nggak bisa, apa, cangka-kape-kape? Jadi... Nggak ada mata pencarihan lagi. Sudah berapa lama, nggak usaha ini? Kalau usaha ini lah lama, Pak. Sekitar 9 tahun. Jadi kalau khusus ke luang ini, lah turun-temurun, Pak. Adonasi beda-beda kan, nambang dengan pemasangan. Kalau itu, kami kurang tahu juga, Pak. Kalau ada yang berbeda ke apa yang tidak, kita tahu kami kan.